Intro Pedas tapi enak bunda Ternyata oh ternyata nih bun Kalau kita makan makanan pedas Tubuh kita itu terpicu untuk membakar kalori loh bun Alias menurunkan berat badan Tapi tetap ya bunda Semuanya ini bisa memberikan manfaat yang baik Kalau dikonsumsi sewajarnya Sama nih bun Kayak kisah pengusaha kuliner yang satu ini Jadi dia memanfaatkan sensasi pedas Untuk menghasilkan pundi-pundi penghasilan Nah kayak apa kisahnya Coba kita cek yang satu ini bunda Bisnis kuliner masih menjadi bisnis yang cukup menjanjikan loh bun Peluang inilah yang dilirik para artis Untuk berbisnis makanan serba pedas Salah satunya Aktor gunawan Sudrajat dan istrinya Sibila Hardi Kusumo Pasangan suami istri ini Menggandeng aktris muda Prili Latukonsina Untuk membuka restoran Nona Judas Yang membuka cabang pertamanya Di Petamburan Jakarta Pusat Nona Judas itu karena awalnya kan Saya berjumpa dengan Prili Di lokasi syutingnya dia nih Lihat anaknya ini cukup cerdas gitu ya Wawasannya juga cukup luas Jadi saya pikir ini Kayaknya ini partner yang paling cocok nih Untuk kita bikin satu konsep baru Kenapa namanya Nona Judas? Karena Judas itu adalah sebenarnya juara pedas Dia pemakan sambal-sambal yang pedas Pedas, kalau dia pedas Judasnya keluar Makanya sebut Nona Judas kali ya Biasanya Prili saya bilang Nonanya dia Judasnya saya Gitu Pak Sesuai dengan namanya Judas alias juara pedas Menyajikan beragam jenis sambal Yang siap membakar lidah Menu ayam goreng crispy dan cumi sambal kecombrang Menjadi andalan restoran yang berdiri Sejak Januari 2018 ini bun Nona Judas itu punya beberapa menu signature kita Salah satunya adalah cumi kecombrang Itu adalah menjadi menu favorit di Nona Judas Jadi orang kalau mau makan cumi kecombrang Itu harus ke Nona Judas Maksudnya sambalnya biasanya Umumnya pakai saus Ini beda sambalnya pakai sambal kecombrang Satu sesuatu yang different lah ya Terus kan punya rice bowl juga Itu kayaknya Satu terbosan yang bagus banget ya Saya lihat juga kayaknya simple juga Biasanya kan Kalau customer tuh suka yang makannya yang simple Yang gampang sekali Yang dibawa Nah ini salah satunya Restoran yang buka tiap hari pukul 10 pagi ini Selalu ramai oleh pecinta kulinar pedas Harga paket makanannya juga cukup terjangkau kok bun Mulai dari 22 ribu rupiah Aduh 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 Pedas sih pedas Nampol sih nampol Tapi kok ini kok dipisit pakai cabai Bukan makan sambal nih pak Aji Aduh 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 Selain bisnis kuliner yang belakangan ngehits nih bun Sekarang banyak juga loh bun Bisnis perawatan tubuh yang manfaatin sensasi pedas panasnya sang cabai Tipsnya sih yang tahan aja ya bun Ini lomboknya cabainya cabai apa nih pak Merah apa hijau nih pak Cabai merah Cabai merah ya Tuh Merah semua Kok gak sayang sih cabai kan mahal tuh pak sekarang pak Kok buat nijet dulu Aduh 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 Ini ngomong-ngomong apa Mulai bikin pijat cabai ini Sejak kapan nih pak Aji Pakai Pak pikir pakai cabai Ceritanya anaknya kan buka internet Carin internet Cabai itu bisa Menyembuhkan beberapa penyakit Nah apa aja itu pak Aji Penyakit satu asam urat Tematik Yang setruk Terus pak Aji ini belajar ngurut tuh dari siapa nih pak Aji dulu Ini belajar ngurut mah Turunan dari orang tua Kalau ini belajar ngurut mah Oh gitu Sejak tahun berapa nih pak Aji Sudah lama Sejak umur berapa Sejak umur 30 tahun Aduh pak Aji ini agak panas nih pak Aji Panas ya harus saya Iya 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 Nah cabai ini sekarang sedang diujicobakan di dunia penelitian untuk menghambat pertumbuhan sel kanker leukemia dan juga prostat Nah semoga memang nanti ada kemajuan nih soal penelitian buat cabai ini Pak Aji terima kasih ya nih Luar biasa nih Sudah mulai kerasa nih Sukses ya pak Aji ya Saya buru-buru Mohon maafin buru-buru Mohon cari es nih pak Aji ya dong Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah mau spa-spa cantik juga ada loh bun Kalau cabai untuk sambal atau dimakan sih Sudah biasa ya bun Tapi gimana nih kalau cabai dipakai untuk perawatan tubuh seperti spa Hmm inilah spa unik yang ditawarkan oleh The Vitz Carlton Hotel Megakuningan Jakarta Hotel berbintang 51 ini menawarkan perawatan spa dengan bahan utama cabai dan lidah buaya Pecinta spa bahkan bisa memetik sendiri bahan utama untuk perawatan tubuhnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton